Intro Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Hari ini, minta kembali dengan kuis baru, kuis Alkitab tentang Deborah. Tak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, siapakah Deborah? Ratu Israel? Imam Israel? Hakim Israel sekaligus Nabiah? Atau Panglima Tentara Israel? Deborah adalah Hakim Israel sekaligus Nabiah. Siapa nama suami Deborah? Lapidot? Barak? Yabin? Atau Heber? Suami Deborah bernama Lapidot. Siapa nama rekan Deborah yang bersama-sama dengannya maju menghadapi musuh? Lapidot? Barak? Yabin? Heber? Dia adalah Barak. Kamu sering banget nonton video-video dari kuis Alkitab, tapi belum subscribe. Nah, ini saatnya kamu subscribe channel ini. Tekan tombol subscribe di bawah sekarang ya. Thank you. Kalau kamu sudah subscribe dan mau support kuis Alkitab lebih lagi, bisa kirimkan stiker SuperTanks. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Sekarang ayo kita lanjutkan kuisnya. Pertanyaan selanjutnya, bangsa mana yang menjadi musuh Israel saat Deborah menjadi hakim? Filistin, Moab, Amalek, Kanaan. Bangsa itu adalah Kanaan. Deborah suka duduk di bawah pohon ini sambil menghakimi perkara orang Israel. Apa sebutan bagi pohon tersebut? Pohon zaitun Deborah, pohon kurma Deborah, pohon ara Deborah, atau pohon tarbantin Deborah. Pohon ini bernama pohon kurma Deborah. Siapa nama Raja Kanaan yang memerintah saat Deborah menjadi hakim? Eglon, Yabin, Hobab, Gera. Pajak kanan ini bernama Yabin. Siapa nama ayah Barak? Kenas, Otniel, Abinoam, Ehud. Ayah Barak bernama Abinoam. Ke gunung apa Tuhan memerintahkan Barak maju bersama pasukannya? Horeb, Nebo, Tabur, Moria. Jawabannya adalah Tabur. Siapa nama Panglima Tentara Kanaan yang dikejar oleh Deborah dan Barak? Sisera, Neko, Mika, Abimelek. Panglima itu bernama Sisera. Suku Israel yang mana yang berperang bersama Deborah dan Barak melawan musuh? Lewi dan Yehuda. Manasyeh dan Efraim. Naftali dan Zebulon. Ruben dan Asyir. Suku itu adalah Naftali dan Zebulon. Dengarkan kalimat berikut baik-baik. Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju. Perkataan siapa ini? Deborah, Lapidot, Sisera, Barak. Siapa nama wanita yang menewaskan Sisera? Deborah, Yael, Tamar, Hulda. Wanita itu bernama Yael. Siapa nama orang Kenny yang merupakan suami Yael? Hobab, Eber, Hazor, atau Haman? Dia adalah Heber. Dimana letak kemah tempat Yael tinggal, Za'anaim dekat Kedes, Sungai Kison, Haroset Hagoyim, Gunung Tabur. Yael tinggal di Za'anaim dekat Kedes. Di kitab apa kisah tentang Deborah dicatat? Satu Raja-Raja, Satu Samuel, Hakim-Hakim, Deborah. Jawabannya adalah Hakim-Hakim. Kamu hebat sudah menyelesaikan kuis ini. Selanjutnya, Minka buat kuis dengan tema apa lagi ya? Tulis ide kamu di komen. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu dan aktifkan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video baru. Sampai ketemu di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.